Halo guys, di video kali ini gue akan menjelaskan item fisika lemak di game Honor of Kings. Let's go! Item pertama, ini adalah item yang biasa digunakan oleh hero assassin maupun class lane di role ini guys ya. Dalam Honor of Kings ini, Axe of Torment karena dia menambah physical pierce kalian sesuai level kalian. Dari 68 sampai 180 dan juga ada efek slow untuk hero pertama yang kalian hit. Jadi mau kalian skill, hit, sebenarnya skill sih, skill yang diutamakan ya guys ya untuk mendapatkan efek main mini guys ya. Item kedua, Aetherity Blade ya kalian bisa baca ya guys ya. Ini adalah item combo untuk hero-hero critical karena setiap critical rate akan menambah critical damage by 1% setiap 2%. Berarti kalau 100% critical rate kalian akan mendapatkan critical damage bonus 50%. Wow! Jadi total untuk item ini bisa kalau maksimal stacknya 70% critical damage guys. Item ketiga, Shadow Reaper. Ini nambah attack speed, critical rate, dan movement speed. Dan pasif itu, basic attack kalian bakal nambah 40% abis critical hit. Oh sorry, pasifnya itu kalau kalian udah bikin item ini, kalian akan dapat bonus basic attack damage 40%. Dan kalau damage kalian critical, akan nambah attack speed kalian 20% dan movement speed 5%. Jadi untuk total attack speed kalian akan nambah 55% attack speed dan juga 10% movement speed, yes. Keempat, ada Doomsday. Ini adalah item menurut gue penghancur tank, yes ya. Karena setiap basic attack kalian, pasif kalian baca, akan mengibatkan extra physical damage sesuai atau setara 8% target darah sekarang. Contoh, darahnya 3000, ya 8% dari 3000 berapa. Kalau semakin menurun, semakin sedikit darahnya, damagenya semakin gak sakit guys untuk Doomsday ya. Tapi kalau semakin penuh darahnya, itu damage Doomsday akan menjadi semakin maksimal guys ya. Kelima, Spark Fort Dagger. Di sini, ya Spark Fort Dagger tuh nambah 35% attack speed dan juga 8% movement speed. Tapi ini yang unik guys, kalau untuk pasif ini, dia tuh basic attacknya, sesuai level lagi, 40-82 extra magical damage. Jadi ini adalah magic damage guys ya. Dan juga, dan juga, setiap 3 hitnya, 3 hit ya, jadi hit pertama, hit kedua, dan hit ketiganya, akan keluarin petir-petir gitu, kayak chain lightning, petir-petir kayak nyamber gitu, dan akan mengibatkan 140-420 magical damage. Jadi buat kalian, ya mungkin hero yang farmland seperti The Rangie, atau Hou Yi, atau Marco Polo bahkan, yang bener-bener memanfaatkan on-hit damage, sorry, on-hit pasif damage itu, sangat bagus untuk bikin Doomsday, dan juga Spark Fort Dagger. Ya, karena bener-bener bagus lah efeknya lah guys ya. Item kelima, Blood Sweeper. Sorry, Blood Sweeper. Ini adalah item lifesteal guys. Kalian bisa baca, 100% physical attack, 25% physical lifesteal, dan juga, nambah darah, bagus banget, statusnya sangat bagus untuk hero farmland. Tapi ini yang beda guys, pasifnya ini, kalian akan recover tuh kayak nge-kill, 400-610 darah, selama 5 second, pas darah kalian di bawah 30%, 30% guys ya. Dan juga dia udah punya cooldownnya 20 second, untuk pasifnya aktif. Item ke-7, Daybreaker. Nah ini item agak mahal ya, dan bahkan yang paling mahal, dan gue nggak, rekomen kalian untuk bikin Daybreaker, karena ini mahal banget, kecuali ya, mungkin, kalian harus gendong banget, dan kalian ada the only damage, dari sebuah tim, mungkin ini tuh adalah item wajib, untuk bikin item ini. Dan maksimal menurut gue, item ini wajib item ketiga, atau item ke-6, tergantung, kebutuhan tim kalian ya. Karena ini item sangat mahal banget. Tapi efeknya kalian baca guys ya. 50% physical attack, 35% attack speed, dan 10% critical rate. Tapi yang paling penting adalah, ini adalah item yang punya physical pierce, 20%, tapi kalau yang ini, yang beli item ini adalah range hero, bakal ke-double, jadi 40% physical pierce, atau damage penetration. 40% guys. Ya, gila itu gede banget. Dan lagi, basic attacknya juga nambah, ke-50, tapi kalau yang beli item ini adalah range hero, bakal nambah 100 damage. Kalian total, jadi berapa? Kalau ini yang beli ini adalah farm lane, range range hero, akan menambah 150 physical attack, 35% attack speed, 10% critical rate, dan juga physical pierce 40%. Wow. Menurut gue, daybreaker ini adalah item wajib, kalau kalian emang wajib gendong lah, untuk roll farm lane. Lanjut, item ke-8, destiny. Nah, ini yang ini, ini tuh sebenarnya item mount attack aja sih guys, item mount attack aja sih. Karena untuk status juga biasa aja, gak terlalu bagus. Physical attack 60, 5% cooldown reduction, gak terlalu bagus. tapi pacific kalian baca guys sih. Ketika menerima damage yang fatal, atau damage yang kalian bisa instant kill, atau kalian deret tinggal sedikit, kalian bakal kebal, dan dapat 30% movement speed selama 1 second. Ya, bener banget guys. Jadi, buat kalian damage-damagger yang mungkin assassin, atau classless, atau roamer, atau mage, kalian bakal kebal, dan dapat movement speed selama 1 second. Tapi, kalau kalian farm lane, kalian cuma dapat 0,5 second guys. Jadi itulah minusnya destiny ya, untuk para-para farm lane ya guys ya. Ini adalah item mount attack, seperti kalian tahu. Oke, item ke, ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, item ke-9 guys. Ada master sword ya. Ini, ini adalah item bagus juga, tapi, kenapa bagus? Karena nambah, 20% critical rate. Ini adalah item critical guys ya. Berbeda ya guys ya. Ini bukan apa-apa, tapi ini adalah critical rate. Jadi, karena ini efeknya adalah 80% physical attack, 20% critical rate, 500 max mana, 500 max darah. Ini bagus banget buat hero class lane, jungler, maupun farm lane. Apalagi pacific guys ya. Setiap kalian nge-skill, kalian dapat movement speed 12%. Dan juga physical damage kalian, basic attacknya, bakal nambah 80%. Wah, dan ini, adalah item combo dengan, apalagi, dengan critical. Jadi, udah mah, damage kalian nambah 80%, bisa ada critical rate-nya. Jadi, bagus buat item ini guys ya. Item ke-10, star breaker. Ya, ini adalah item, untuk para jungler, dan juga class lane. Ya, untuk lawan hero tank, karena ini adalah physical pierce, 40%, atau, physical penetration ya guys ya, 40%. Ya, nge-bada jauh sama di breaker. Tapi, disini efeknya cuma, 80% physical attack, dan juga 10% cooldown reduction. Jadi, emang efek itemnya, gak terlalu, wow. Tapi, kalau untuk farm lane, gue tetap recommend di breaker guys ya. Kalau kecuali kalian ya, hero class atau jungle, boleh banget, beli star breaker gak apa-apa. Item ke-11, stage breaker. Lihat harganya guys, harganya 2.950. Berbeda dengan day breaker, yang harganya 3.400. Emang ini agak mahal ya guys, ini ya, tentu mahal. Stage breaker ini, menurut gue, item yang gak terlalu wajib, tergantung hero, tergantung kondisi. Tapi, efeknya lumayan bagus, karena, 180 physical attack, dan juga bakal, mengakibatkan, 30% extra damage, untuk darah musuh, yang di bawah 50%, guys. Jadi, untuk hero burst, ya, mungkin item ini, recommended lah. Tapi, untuk farm lane, gue gak recommended, ini tuh lebih item, untuk jungler, dan juga class lane. Jadi, untuk kalian para farm lane, jangan, jangan pakai assist breaker, kurang lah, kurang bagus. oke, item ke 12, dream for tempest. Oke, ini itu, gue bisa bilang, ini item, yang gak semua hero, bisa pakai. Ya, ini hero, sorry, ini item, cuma bisa dipakai, guys, tolong dengerin gue, jangan kalahnya, dark system, oke. Yang bisa pakai item ini, menurut gue, cuma, huang zong, dan alesio. selain 2 hero ini, janganlah, kalian pakai item ini, guys. Oke, correct me, if I'm wrong, kalau kalian mungkin, udah masukkan, boleh buat kastil gue, tapi itu menurut gue. Karena, gue pernah ketemu, ladiesan, pakai item ini, gue pengen pukul, pakai speaker, tau gak? Karena, ini item, gak sembarangan item, ya, gak semua cocok, jadi tergantung hero nya, guys, ya. Oke, ya, karena kalian bisa baca efeknya, itu cuma, 65 psico attack, dan 25% attack speed, dan pasifnya, kalian baca, oke, lo tuh dapet, physical pierce, 45 sampai 90, dan ada stacknya, sampai kedua, jadi, emang lumayan, untuk physical pierce nya, juga kalian bisa dapet, setiap nge skill, dapet bonus attack speed, ya, bagus lah, tapi gak semua hero, so far cuma, huang zong, dan alesio, kalau, kalian tanya, kenapa alasannya, cuma 2 hero itu, kalian coba 2 hero itu, dan kalian akan tau, kenapa item ini, hanya cocok, buat 2 hero tersebut, ya, Dreamfort Skypiercer, nah, jujur, untuk item ini, guys, gue gak pernah pake di hero manapun, dan gue belum pernah liat, pro player pake item ini, guys, sebenernya, sebenernya sih, kalau gue liat sih, gak terlalu buruk ya, itemnya, tapi mungkin, agak kurang berguna aja, karena masih banyak item yang lain, yang lebih bagus, daripada, Dreamfort Skypiercer, ahem, Dreamfort, ah, susah banget nyebutnya guys, Dreamfort Skypiercer ini tuh, kurang bagus lah, kalau gue bisa bilang, mungkin bagus, hero montok yang, mungkin bagus di farming pake, item ini ya, menurut gue sih, sorry, gak ada, oke lah, balik lagi, correct me if I'm wrong, tapi item ini menurut gue, gak terlalu berguna, oke, Deep Pro Siege, oke, ini adalah item nge-slow, seperti kalian tau, seperti dibacanya, Deep Pro Siege, basic attacknya, reduce movement speed by 3%, efeknya cuma bertahan 2 second, tapi bisa ada 5 stack, jadi 3x5 itu, 15%, nah ini yang menarik guys, kalau kalian stacknya udah full, ke hero tersebut, ya, target tersebut, akan, akan menerima, extra 30% damage, dari basic attack orb kalian, dan, basic attack ekstranya itu, 60 sampai, 130 physical damage, udah deals, sorry, dan udah, udah ada, extra damage itu, 60 sampai 130, dan tambah, 30% basic attacknya, wow, ini item menurut gue, juga gak terlalu, semua hero dipake, mungkin bagus, cuma dipake, pengalaman gue, cuma di the range guys, so far, kalau bukan the range, mungkin kalian bisa tambahin ya guys ya, gue gak tau sih, stand range itu, hero apalagi yang bagus, untuk pake item ini guys ya, item ke, gue lupa berapa, kesekian, mortal punisher, ini, item untuk, oh, ini tuh item untuk, ngereduce lifesteal, jadi kalau kalian, lawannya lifestealnya agak besar, ini, atau shield ya, bentar, ada baca shield gak ya, reduce their health recovery, dan lifesteal, oke, shield gak ada, tapi their health recovery, dan lifesteal, berkurang sebesar 35%, dan, bertahan 2,5 second, oke, ini adalah itemnya guys, item counternya, item counternya, dari blood wiper ya, atau hero-hero, yang mungkin, apa namanya guys, lifestealnya gede banget lah, seiring kalian bermain, kalian tuh akan tau, ada banyak hero disini, yang lifesteal, atau shield, atau health recovery nya, sangat tinggi guys ya, ada, ada, ya, dan, untuk efeknya adalah, 100 physical attack, ada attack speed juga 15%, dan 15% physical lifesteal, jadi ada lifesteal juga, ada attack speed juga, jadi, not bad item ya, bagus juga itemnya, dan juga ada, recover health juga, 400 sampai, 610 health, selama 5 second, untuk darah di bawah 30%, sama lah, efeknya, kayak, blood wiper ya, dan ini note ya guys ya, recover 400 sampai, 610 health, within 5 second, ya, berarti, ya, selama 5 detik tuh, darah kalian akan recover, 610 maksimal, bukan, kalian per detik dapat, 610 darah ya, enggak ya, itu totalnya, selama 5 second, kalian akan dapat darah, 610 darah, berarti per second tuh, sekitar 140 lah, 150 lah, ya itulah segituan lagi sih ya, item kesekian, Demons Bain, ini item counter, magical defense, tapi, gue enggak, terlalu rekomen ya guys ya, untuk item ini, untuk, kalian para farmland, gue enggak rekomen, tapi, kalau untuk classland, mungkin beberapa ada yang cocok, tapi, gue tetap enggak rekomen, karena, disini magical tuh, sakit banget ya guys ya, ini kurang lah, kalau untuk menahan, magical defense agak kurang guys, menurut gue pribadi sih, kalau untuk farmland, tapi kalau kalian adalah, hero yang ngeburst, mungkin hero kalian yang full damage, kalian tuh bikinnya, acts of torment, siege breaker, dan banyak damage lainnya, ya, mungkin ini item yang sangat bagus guys ya, karena, kalian bisa baca pasifnya, increase magical defense, by 60% dari damage kalian, up to 300, up to 300, ya, berarti maksimal 300, ya guys, cuma tetap enggak awar sih menurut gue, oke item ke, ah banyak dah, pure sky, nah ini adalah item yang wajib, menurut gue untuk, class land, dan assassin, sangat-sangat wajib, kenapa, pertama dia ada maim, skill inflict 30% slow, on the first enemy hero hit, jadi untuk skill, hero hit yang pertama itu, bakal kena slow, dan reduce, the damage they deal to you, by 20%, jadi, kayak contoh kalian nge-skill hero nih, set, nge-skill hero, nah hero itu, menurut kalian, akan berkurang 30%, eh sorry, 20%, selama 3 second, wow, ini item by one banget sih, bagus banget lah, dan lagi, active, ini bagus banget guys, active spellnya itu, ini item kalian bisa pencet, itu, 30% damage reduction, untuk 3 second, dan bisa digunakan, ketika kalian kena stun, bukan suppress ya, beda, crowd control, dan suppress itu beda, jadi, kalau untuk, eh apa, kalian cuma kena stun doang, kalian bisa pencet, dan kalian akan, mendapatkan 35% damage reduction, jadi kalau kalian kena stun, jangan lupa pencet ya, jangan kalian pikir, gak bisa dipencet nih guys, beda guys ya, oke lanjut, item, oh, ini beda guys, sun pull, oke, ini ntar dulu, ini dulu ya guys, sun chaser, ini juga item hit, tapi khusus range hero, kalian bisa baca efek ya, 25% attack speed, 10% critical rate, dan 5% movement speed, tapi pacific kalian baca guys ya, basic attack damage, plus 50, dan double, kalau range hero, berarti kalian dapat, 100 physical attack disini, dan juga ini bisa dipencet, ini item pencet ya guys ya, item yang bisa dipencet, kalian, range kalian, akan nambah 150, dan juga movement speed kalian, nambah 20% selama 5 detik, ya, tapi, kalau kalian melee heroes, ya jarak deket gitu ya, cuma nambah movement speed doang, ini item, jadi, gak rekomen buat kalian, para melee heroes, entah itu jungler, entah itu clash, jangan pernah di item ini ya, jangan, jangan jadi dark system, gue gak mau viewer gue, jadi dark system guys ya, oke, ini adalah item light game guys, sun pool, dan sky dome, sebenarnya, ini tuh cuma upgrade-an, item, dari sun chaser, jadi ke sun pool, dan, pure sky, jadi ke sky dome, efeknya, dia cuma nambah defense, tapi item ini, akan ke lock, sampai dimana, tempest dragon, bakal muncul, note sekalian ya, kalau untuk menit 20 ke atas, ketika, detik menitnya udah ke 20, itu akan muncul, tempest dragon, tempest dragon tuh, gue bisa bilang adalah, raja terakhir di game ini, di game honor of kick ini, itu adalah, itu adalah, raja terakhir yang dimana, kalian harus dapetin, buff nya, gitu, dan ini adalah item, late game nya guys ya, ini item selama, under menit 20, akan ke lock, dan akan ke buka nanti, ketika sudah, menit 20 pas, sun pool, dan sky dome, sun pool itu, upgrade dari, sun chaser, dan sky dome itu adalah, upgrade dari pure sky, gitu guys, oke guys, sekian, untuk video penjelasan gue, soal physical damage kali ini, thank you banget, semua yang udah nonton, semoga, video ini, bermanfaat buat kalian, dan sekali lagi, kalau kalian punya kritikan, masukan, atau request item, kalian boleh banget, komen di bawah, atau, join discord gue guys ya, oke sekian dari gue, thank you semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye guys, thank you, bye bye,